Iran, kami tak ingin perang, tapi akan lawan setiap agresi Ditulis oleh Victor Maulana di sindonyus.com Hai, selamat datang di channel Jurnalita Sebelum lanjut videonya, silakan kalian subscribe terlebih dahulu dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi lainnya Teheran tidak ingin eskalasi dan perang dengan Amerika Serikat atau AS tetapi akan melawan setiap agresi Hal itu disampaikan oleh Duta Besar Iran untuk Rusia Kazem Jalali Iran, sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB mengambil tindakan proporsional untuk mempertahankan diri dan menargetkan pangkalan dari mana serangan bersenjata pengecut yang dilakukan terhadap warga negara dan pejabat tinggi kami Kami tidak ingin eskalasi atau perang, tapi kami akan melindungi diri dari agresi Ucap Jalali Washington, ungkap Jalali seperti dilansir TAS pada Kamis 9 Januari 2020 memikul tanggung jawab atas langkah ilegal di kawasan Timur Tengah dan konsekuensinya Tindakan kriminal pemerintah AS adalah pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip fundamental dan bertentangan dengan norma dan aturan internasional Khususnya prinsip yang diabadikan dalam piagam PBB dan pemerintah AS bertanggung jawab atas pelanggaran norma dan aturan ini serta konsekuensinya Ucapnya Dia mencatat bahwa tindakan AS melanggar kedaulatan Irak dan pemerintah negara itu mengeluhkan hal ini di PBB Iran pasti akan memonitor aksi teroris ini oleh rezim Amerika melalui PBB Dalam konteks ini, Menteri Luan Negeri Mohamad Javad Zarif mengadakan pembicaraan dan konsultasi tentang masalah ini pada jam-jam pertama dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Ungkapnya Jalali mengatakan fakta bahwa AS memasukkan garda revolusi Islam dalam daftar teroris telah melanggar prinsip-prinsip hukum internasional piagam PBB dan hak-hak kedaulatan negara Ini sama sekali tidak bisa menjadi dalih untuk ancaman atau menggunakan kekerasan terhadap mereka Khususnya di wilayah negara lain Kebijakan munafik Amerika bertentangan dengan kewajiban kontra terorisme internasional negara itu termasuk resolusi Dewan Keamanan dan secara serius melemahkan upaya regional dan global untuk berjuang melawan terorisme internasional Dengan tindakan ini Amerika sebenarnya mengobarkan perang terhadap mereka yang memerangi terorisme Tukasnya Sekian video kali ini jangan lupa like, komen, subscribe Sekian video kali ini jangan lupa like, komen, subscribe Jurnalita pamit Terima kasih dan sampai jumpa Selamat menikmati